Hai, para pemilih Amerika Serikat. Kalian wajib dengar ini sebelum memberikan suara. Debat Trump vs Harris kemarin penuh dengan pernyataan-pernyataan berani. Mari kita bedah mana yang fakta dan mana yang fiksi. Dalam debat tersebut, Donald Trump membuat beberapa klaim yang mengejutkan. Ia menyatakan bahwa imigran di Springfield, Ohio, memakan hewan peliharaan warga, dan jutaan imigran masuk ke AS, dari penjara dan rumah sakit jiwa. Namun, setelah ditelusuri, tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Di sisi lain, Kamala Harris menyatakan bahwa tingkat pengangguran selama masa kepresidenan Trump adalah yang terburuk sejak depresi besar. Klaim ini juga tidak akurat. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran pada akhir masa jabatan Trump di Januari 2021 adalah 6,4 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan puncak 10 persen pada Oktober 2019 selama resesi besar. Sangat penting untuk memverifikasi pernyataan-pernyataan politik dengan data faktual. Misinformasi dapat dengan mudah mempengaruhi opini publik. Tetaplah waspada dan selalu periksa faktanya. Untuk informasi lebih lanjut, baca artikel lengkapnya di Kompas Ducom. Terima kasih telah menonton!